Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Kembali di e-channel bersama saya, I.P. Jayanto Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas, mengupas tentang topik tempat favorit para jin dan setan ya Di dalam rumah-rumah kita Jadi tidak usah khawatir ya Jin dan setan selalu ada di setiap rumah yang ditempati oleh manusia Dan itu kodrat mereka ya Nah, yang penting sekarang jangan sampai mereka memberikan dampak yang buruklah terhadap kehidupan kita Terhadap keimanan kita khususnya ya Nah, ketika saya berbicara seperti ini Ini paling tidak ada satu jin yang melihat saya berbicara Yakni jin korin saya Ketika anda melihat video ini Juga di samping anda ada satu jin yang juga ikut menyaksikan video ini Yakni jin korin untuk anda ya Nanti dalil tentang jin korin lengkapnya Sudah pernah saya buatkan videonya Linknya nanti saya cantumkan di deskripsi ya Nah, jadi dimanakah jin Sub dari komunitas jin itu Ada suku-sukunya Nah, salah satunya adalah setan ya Kabilahnya setan Itu bermukim di rumah kita Maka ketika kita lihat di dalam hadis Kita akan menemukan di mana letak mereka Di dalam sebuah hadis dijelaskan Kana Nabi SAW Iza dakhalal khana'a Qala Allahumma inni a'udzubika minal khubudsi wal khaba'it Rasulullah SAW ketika memasuki kamar mandi Beliau mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubudsi wal khaba'it Ya Allah aku berlindung kepadamu Dari setan laki-laki Dan setan perempuan ya Jadi hadis ini menunjukkan Bahwa di seluruh kamar mandi Itu selalu ada setan ya Baik dari golongan yang laki-laki Ataupun dari yang golongan perempuan Sehingga Rasulullah SAW Memerintahkan kepada semua kita Saat kita akan memasuki kamar mandi Maka bacalah doa Allahumma inni a'udzubika minal khubudsi wal khaba'it Ya Jadi hadis ini juga Memberikan penegasan kepada kita Bahwa di setiap rumah Itu mesti ada setannya Ya Jadi jin itu adalah induk Dari mahluk goib Yang diciptakan dari api ya Dan salah satu kabilahnya adalah kabilahnya setan ya Jadi setan itu adalah anak cucu keturunan dari jin Nah Dan hadis ini menegaskan bahwa Tempat favorit Bagi setan Bagi jin untuk bermukim Adalah di kamar mandi Setiap rumah kita ya Nah Maka oleh karena itu memang Biarpun kamar mandi itu private tertutup Tentu harus ada adab Yang dijaga ya Misal di kamar mandi Tidak berlama-lama Selesai hajatnya Segera keluar Kemudian yang kedua Juga jangan berbicara Apalagi pakai bernyanyi-nyanyi Di dalam kamar mandi ya Nah Kemudian Bagaimana dengan aurat kita Saat kita sedang mandi Di sana ada jin Atau ada setan Perempuan misal ya Ketika saya masuk ke dalam kamar mandi Maka Rasulullah SAW Mengajarkan Penghalang antara pandangan jin Dan aurat manusia Adalah jika salah seorang Di antara mereka Masuk tempat Buang hajat Atau masuk ke kamar mandi Dengan Mengucap Bismillah Ya Nah Jadi Ketika akan masuk kamar mandi Belum masuk kamar mandi ini ya Bacalah doa Bismillah Kemudian Allahumma ini A'udzubika Minal khubudsi wal khubat Insya Allah Dengan izin Allah Tidak ada gangguan dari jin dan setan Ketika kita berada di dalam kamar mandi Jin dan setan tidak bisa melihat aurat kita Dan mereka tidak akan memberikan dampak Yang buruk terhadap kehidupan kita Terhadap rumah kita Demikian Semoga bermanfaat Wallahu'alam Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh